Teror mistis yang menyerang keluarga Ruben Onsu ternyata belum berakhir. Paha Betran Peto tiba-tiba saja mengeluarkan darah. Ruben Onsu akhirnya buka suara perihal anak sambungnya, yaitu Betran Peto, yang sempat mengalami kejadian mistis. Di mana hal mistis tersebut sangat persis dengan yang pernah dialami oleh Ruben Onsu. Ruben pun menceritakan kejadian tersebut di salah satu YouTube channel televisi swasta beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan jika putranya tersebut pertama kali cerita kepada bundanya, yaitu Sarwenda. Ruben pun mengungkapkan hal mistis yang juga dialami Betran Peto. Ia mengungkapkan jika kejadian yang dialami oleh Betran pernah dirasakannya terdahulu. Betran Peto pun menceritakan kronologi lengkap hal aneh yang dialami oleh dirinya. Onyo sapaan akrab Betran Peto. Awalnya ia tidur siang, lalu makan, lanjut nonton, hingga mengantuk setelah itu tidur. Lalu setelah tidur, Betran Peto pun garuk-garuk pahanya. Ternyata mengagetkan ada darah di pahanya. Setelah itu, Betran Peto pun langsung cerita kepada Sarwenda. Namun anehnya, tak ada luka apa-apa tiba-tiba saja paha Betran Peto tersebut mengeluarkan darah. Lantaran tak ingin sang anak khawatir, akhirnya Ruben Onsu buka suara soal hal mistis yang pernah dialaminya tersebut. Seperti yang diketahui, Ruben Onsu sebelumnya sering mengalami teror mistis. Seperti sang anak menemukan ular di rumah, pintu rumah terbanting secara tiba-tiba saat dini hari, dan masih banyak lagi. Karena Betran Peto anak yang paling tertua, akhirnya Ruben Onsu pun menceritakan kejadian yang pernah dialaminya tersebut. Kendati demikian, sejak saat itu Betran Peto tak pernah lagi mengalami kejadian mistis tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.